Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik menghadiri forum koordinasi dan konsultasi tata kelola pemerintahan di salah satu hotel di kota Jambi Kamis Pagi. Kegiatan yang mengusung tema arah kebijakan penataan kelembagaan SDM Aparatur dan penguatan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik ini dibuka Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Yayat Sudraja. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik menjelaskan dalam memaknai pemerintahan yang bersih harus bersandar pada dua landasan utama yakni kapasitas birokrasi yang selalu meningkatkan dan partisipasi yang selalu meningkat dan partisipasi masyarakat yang selalu mengikat. Dalam rangka memperlukan sosialisasi dalam rangka good governance. Sementara Yayat Sudraja mengungkapkan implementasi terhadap suatu program pemerintahan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan dalam perkembangannya dapat dilihat implementasinya. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.